Apa yang terjadi jika Batman menikah dengan Wonder Woman? Halo, selamat datang di channel kami, Superhero Stories. Di video kali ini, kami akan membayangkan apa yang terjadi jika Batman menikah dengan Wonder Woman. Dua pahlawan super terkenal dari DC Comics. Apakah mereka akan bahagia bersama? Apakah mereka akan menghadapi masalah? Apakah mereka akan memiliki anak? Simak video kami sampai habis untuk mengetahui jawabannya. Batman dan Wonder Woman adalah dua anggota Justice League yang sering bekerja sama dalam berbagai misi. Mereka berdua memiliki kekuatan, kecerdasan, dan keberanian yang luar biasa. Namun, mereka juga memiliki perbedaan yang mencolok. Batman adalah manusia biasa yang menggunakan teknologi canggih dan keterampilan bela diri untuk melawan kejahatan. Sedangkan Wonder Woman adalah putri Dewi Amazon yang memiliki kekuatan super, kecepatan, ketahanan, dan kemampuan terbangnya. Batman adalah sosok yang gelap, dingin, dan tertutup. Sedangkan Wonder Woman adalah sosok yang cerah, hangat, dan terbuka. Apakah mereka bisa saling mencintai dan menikah? Ternyata, jawabannya adalah ya. Dalam komik Batman Wonder Woman, Dehiketia, yang ditulis oleh Greg Ruka dan digambar oleh J.G. John, Batman dan Wonder Woman saling jatuh cinta saat mereka berusaha melindungi seorang gadis muda yang dikejar oleh Erinez, roh pembalas dendam dari mitologi Yunani. Mereka berdua menyadari bahwa mereka memiliki banyak kesamaan seperti rasa tanggung jawab, keadilan, dan pengorbanan. Mereka juga saling menghormati dan mengagumi kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Mereka akhirnya memutuskan untuk menikah di Hemiskira, pulau asal Wonder Woman, dihadapan ibunya, Ratu Hippolyta, dan para Amazon lainnya. Pernikahan mereka tidak berjalan mulus, tentu saja. Mereka harus menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana mereka mengatur waktu antara kehidupan pribadi dan kehidupan superhero. Batman harus tetap menjaga Gotham City dari berbagai penjahat, seperti Joker, Two-Face, dan Penguin. Sedangkan Wonder Woman harus tetap menjaga perdamaian dunia dari berbagai ancaman, seperti Ares, Cita, dan Circe. Mereka berdua juga harus tetap aktif di Justice League, bersama dengan Superman, Flash, Green Lantern, dan lainnya. Mereka harus sering berpisah dan mengorbankan waktu bersama untuk menjalankan tugas mereka. Sedangkan tantangan yang lainnya adalah bagaimana mereka beradaptasi dengan budaya dan latar belakang satu sama lain. Batman harus belajar menghargai dan mengerti tradisi dan nilai-nilai Amazon yang sangat berbeda dengan dunia manusia. Sedangkan Wonder Woman harus belajar menghadapi dan menerima kenyataan dan kegelapan Gotham City yang sangat berbeda dengan Temiskira. Mereka berdua juga harus menghadapi prasangka dan kecurigaan dari orang-orang di sekitar mereka. Baik dari teman maupun musuh, banyak yang meragukan motif dan kesetiaan mereka. Banyak yang iri dan mencoba mengganggu hubungan mereka. Banyak yang berusaha memanfaatkan dan mengoksploitasi mereka. Namun, di tengah semua kesulitan dan konflik, mereka tetap saling mencintai dan mendukung satu sama lainnya. Mereka selalu berusaha untuk saling memahami dan menghormati. Mereka selalu berusaha untuk saling memberi ruang dan kebebasan. Mereka selalu berusaha untuk saling menyenangkan dan membahagiakan. Mereka juga berhasil memiliki anak yang mereka beri nama Demian Wayne. Yang mewarisi kekuatan super dari ibunya dan kecerdasan dari ayahnya. Demian tumbuh menjadi seorang pahlawan super yang hebat. Yang dikenal sebagai Robin yang membantu orang tuanya dalam melawan kejahatan. Jadi, itulah cerita tentang apa yang terjadi jika Batman menikah dengan Wonder Woman. Apakah kalian suka dengan cerita ini? Apakah setuju dengan pilihan mereka? Apakah kalian ingin melihat cerita lain tentang pasaran superhero? Silahkan beri komentar, like, dan subscribe channel kami, DC Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat tinggal. Batman dan Wonder Woman adalah dua anggota Justin... Justice League. Justice League. Justice League.